Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya semoga Allah, membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Angin liar membawa butiran pasir ketika menyapu gurun yang berwarna kuning keunguan. Suara menderu dari angin yang melolong samar-samar memancarkan benang dingin yang gelap. Di tempat yang agak sepi seperti ini, seseorang akan sulit sekali menemukan manusia lain. Hanya ada angin berpasir tak berujung, membawa suara lolongan. Tidak ada pohon di daerah ini. Lingkungan kering membuat sulit bagi vegetasi dan hewan untuk bertahan hidup. Hanya rumput liar berwarna kuning pucat yang bisa hidup dengan gigi di tempat yang sepi ini. Di bawah daun mungil mereka adalah sistem perakaran yang berkembang sangat baik sehingga orang biasa akan kesulitan membayangkannya. Akar mereka yang panjangnya puluhan meter panjang membentang jauh di bawah tanah untuk mencari sumber air yang berharga. Para gembala di padang pasir memanggil mereka halia, yang berarti karunia divai. Vegetasi yang ulet ini menemukan cara untuk mempertahankan hidupnya. Angin liar bertiup melewati sepetak rumput liar kuning pucat di padang pasir. Rumput liar membengkokkan tubuh mereka. Seorang tokoh manusia hitam gelap terungkap di antara mereka. Baju-baju pada sosok manusia compang camping dan darah segar menutupi tubuhnya. Dia bernapas melalui hidungnya sangat lemah. Jika dadanya tidak naik dan turun, sepertinya orang-orang akan salah mengira ini sebagai mayat yang telah dilemparkan di padang pasir. Mayat ini, berlumuran darah segar, tiba-tiba gemetar setelah terdiam cukup lama. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sudut mulutnya tanpa sadar ditarik untuk membentuk senyuman pahit ketika dia mendengar suara angin yang mengeru di telinganya. Di mana si lubang cacing sialan itu mengirimnya. Sosok manusia yang muncul seperti mayat adalah Xiaoyan, yang telah melarikan diri dari lubang cacing. Dia tidak langsung muncul di tanah ketika dia lari ke lingkaran cahaya saat itu. Sebaliknya, ia telah diperlakukan dengan kejam oleh kekuatan spasial dalam badai perak, yang telah menjadi sangat liar dan kasar sebelum diludahkan seperti sampah. Karena tubuhnya telah dirusak dengan kejam oleh kekuatan spasial, Xiaoyan saat ini menderita cedera internal yang serius. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sudah hampir sehari sejak dia dimuntahkan. Dia telah berbohong seperti mayat sepanjang hari, perlahan menyerap energi alam dan dengan hati-hati mengisi ulang tubuhnya yang sangat rusak. Cari Xiaoyan menyentuh cincin penyimpanannya dengan banyak kesulitan dan pil obat muncul. Itu perlahan-lahan ditempatkan ke mulutnya dengan cara yang bergetar. Setelah melakukan tindakan sederhana ini, bagian dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba memancarkan gelombang rasa sakit, menyebabkan keringat dunia muncul di dahinya. Jika bukan karena Heavenly Flames yang melindungi tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan hancur berkeping-keping ketika berhadapan dengan kekuatan spasial liar dan kekerasan. Namun, meskipun ini, dia masih cukup siang untuk memasuki ini dengan serius kondisi terluka. Selama aku memulihkan sedikit doki, aku akan dapat menyembuhkan luka aku. Setelah itu, aku akan memperbaiki beberapa pil obat dan harus dapat secara bertahap membiarkan lukaku sembuh sepenuhnya. Semoga, aku tidak akan cukup beruntung untuk bertemu dengan monster sihir jelajah. Bahkan seorang elit douzong tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Dengan demikian, akan sangat sulit untuk menerimanya jika aku akhirnya menjadi makanan dari beberapa magik logis. Xiaoyan perlahan bergumang di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan obat hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa lelah sekali lagi melonjak di kepalanya, menyebabkan dia secara bertahap menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, dia sepertinya samar-samar mendengar suara, seruan. Waktu berikutnya Xiaoyan terbangun adalah karena benjolan yang intens. Benjolan itu menyebabkan tulang-tulang di tubuhnya muncul seolah-olah mereka jatuh berkeping-keping. Perasaan menyakitkan mengusir kelelahan di kepalanya. Setelah itu, dia berjuang untuk perlahan membuka matanya. Langit-langit besar memasuki matanya. Jari Xiaoyan dengan lembut mengusap titik di bawah tubuhnya saat pandangannya menyapunya. Segera, dia mengerti di mana dia berada. Dia ada di kereta. Dengan kata lain, dia telah ditemukan oleh seorang kejalan kaki di rumput. Tatapan Xiaoyan menyapu tubuhnya dan menemukan itu jejak darah telah dihapus. Bahkan jubah hitam compang kemping telah diubah oleh seseorang. Saat ini dia mengenakan pakaian linen yang sangat kasar. Xiaoyan melihat pakaian di tubuhnya dan tertegung sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru menggosok tangan kanannya. Dia hanya menghela nafas lega ketika menemukan itu cincin penyimpanan masih ada di sana. Tirai gerbong itu ditarik terpisah sementara Xiaoyan menghela nafas lega. Sebuah cahaya yang menembus mata berserakan. Segera, seorang pria setengah baya dengan agak serong membangun muncul di pandangan Xiaoyan. Dia membuka mulutnya dan tersenung ketika dia melihat itu Xiaoyan telah terbangun. Dengan nada yang agak jujur dan lugas, dia bertanya, Adik kecil, sudahkah kamu bangun? Mata Xiaoyan menyapu pria paruh baya. Meskipun dia terluka parah dan doki di dalam tubuhnya kosong, kekuatan spiritualnya masih kuat seperti sebelumnya. Dia segera melihat melalui kekuatan orang ini. Puncak kelas dou ling, langkah ke kelas dou wang hanya jarak pendek. Hahaha, konvoy kami menemukan kamu di hamparan rumput yang sepi. Awalnya, kami berpikir itu kamu tidak akan bertahan setelah melihat cedera kamu. Tanpa diduga, kamu dapat bangun. Ria paruh baya itu tersenyum pada Xiaoyan dan berkata, Aku dipanggil Han Chong, seorang diaken klan Han dari kota Tianbei. Kali ini, aku secara kebetulan memiliki misi yang membuat konvoy melewati gurun yang sepi ini. Saat itulah kami akhirnya menemukan kamu. Harus dikatakan itu kamu benar-benar beruntung. Ada banyak bencana terkait serigala di padang pasir. Binatang-binatang ini semua adalah orang-orang yang ganas. Bahkan dosi yang normal bukanlah pertandingan mereka, dan banyak ahli telah dimakan oleh mereka. Jika mereka menemukan kamu, kemungkinan kamu akan ditinggalkan sebagai tumpukan tulang putih. Kakak laki-laki Han Chong, terima kasih telah menyelamatkan aku. Xiaoyan berbicara dengan penuh rasa terima kasih ketika dia mendengar penjelasan Han Chong. Meskipun ia mampu secara bertahap memulihkan sedikit doki, jika ia terus berbaring di tanah, ia tidak akan dapat memanggil dimengkupetnya untuk melindungi dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah sesuatu akan terjadi selama ini untuk dua hari. Oleh karena itu, dia benar-benar berhutang budi pada Han Chong untuk menyelamatkannya. Tidak apa-apa, ketika kita berada di luar kita harus mengulurkan tangan jika kita bisa. Tidak ada hal buruk yang akan muncul darinya. Han Chong tersenyum sambil menjawab. Tatapannya menyapu tubuh Xiaoyan dan berkata, Lagi pula, ini semua yang bisa aku lakukan. Aku juga tidak berdaya ketika datang ke luka kamu. Jika kita tiba di kota Tianbei, akan dimungkinkan mengundang seorang alkemis dari toko obat untuk membantu merawatmu. Namun, itu akan membutuhkan cukup banyak koin emas. Orang biasa benar-benar akan kesulitan mendapatkannya. Arogani alkemis benar-benar terlalu hebat, tapi tidak ada yang berani meminggung mereka. Bahkan pemimpin klan Han aku harus bersikap sopan ketika menghadapi orang-orang itu. Xiaoyan hanya tersenyum. Lukanya tidak menjadi masalah. Meskipun mereka sangat serius, itu pada dasarnya lumrah untuk Xiaoyan, yang sering menderita luka seperti itu. Selama dia diberikan waktu, itu tidak akan menjadi masalah bagi lukanya untuk sembuh total. Ini mungkin hal yang baik sebagai seorang pejuang dan seorang alkemis. Lawan yang tidak bisa dibunuh adalah yang paling menakutkan. Itu benar, kakak laki-laki Han Chong. Bolehkah aku menanyakan apakah ini adalah dataran tengah? Xiaoyan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Dia tidak ingin dirinya menyanyiakan waktunya untuk melewati lubang cacing hanya untuk secara acak dilempar ke lokasi lain di benua itu. Ya, ini adalah wilayah utara dataran tengah. Han Chong menganggupkan kepalanya. Dia segera bertanya dengan terkejut, apakah adik kecil Xiaoyan bukan seseorang dari dataran tengah? Xiaoyan dengan pahit tertawa. Dia tidak menyembunyikan apapun saat dia berbicara singkat tentang masalah lubang cacing. Jadi kamu bertemu dengan Space Storm. Tidak heran cederamu sangat serius. Namun, kamu bisa dianggap beruntung. Ada sangat sedikit orang yang mampu melarikan diri hidup-hidup setelah bertemu dengan Space Storm di dalam lubang cacing. Klan Han kami memiliki peleton penjaga yang ditelan oleh Space Storm ketika mereka melewati lubang cacing saat itu. Han Chong akhirnya tiba-tiba memahami setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera memukul mulutnya dan berseru. Wilayah utara dataran tengah, boleh aku tahu di wilayah mana Piltower berada? Xiaoyan merenung sejenak sebelum melanjutkan bertanya. The Piltower ya? Haha, itu alami di wilayah tengah dataran tengah. Semua orang di dataran tengah tahu tentang itu. Namun, wilayah utara agak jauh dari sana. Bahkan jika kamu menggunakan lubang cacing, kamu perlu melakukan beberapa transfer di sepanjang jalan. Han Chong berkata, Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia tidak tahu di mana kelompok dokter peri kecil itu. Namun, sepertinya tidak ada yang terjadi pada mereka. Dia menyimpulkan itu alasan kekuatan tata ruang berubah menjadi liar dan kasar ketika dia memasuki lingkaran perak kemungkinan karena kekuatan spasial yang sangat besar yang telah menghantam pintu keluar sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil sudah berhasil keluar sebelum itu kekuatan tata ruang yang berbahaya muncul. Hahaha, saudara Xiaoyan, kamu harus tetap di kereta sedikit lebih lama karena kamu baru saja bangun tidur. Jaraknya masih cukup jauh ke kota Tianbei. Jika kamu memiliki kebutuhan apapun selama jangka waktu ini, kamu dapat memanggil aku. Han Chong memandang Xiaoyan yang tenang dan berpikir itu alasan untuk diam adalah karena luka-lukanya. Dia berhenti mengganggu Xiaoyan saat dia tersenyum padanya. Setelah berbicara, dia berbalik, menarik tirai, dan pergi. Xiaoyan dapat melihat itu ada sejumlah gerbong di sekitar ketika dia membuka tirai. Jelas, ini adalah konfor. Bagian dalam gerbong menjadi sepi setelah Han Chong pergi. Xiaoyan bersandar di dinding kereta sebagai pikiran terlintas di benaknya. Sekarang dia telah dipisahkan dari kelompok dokter peri kecil karena kecelakaan, hal yang paling penting adalah pulih dari luka-lukanya. Jika tidak, itu mungkin tidak akan berjalan dengan aman di wilayah ini di mana yang kuat adalah sebanyak awan. Masih ada waktu yang sangat lama sampai pertemuan kemupil dari menara pil. Jika lokaku benar-benar sembuh, aku mungkin bisa menjelajahi dataran tengah ini sedikit dan menanyakan tentang Hall of Souls. Aku juga harus menemukan teman yang sangat baik dari Yao Lao, Feng Shunzei, tentu saja. Mungkin aku juga harus menemukan waktu untuk pergi ke Burning Flames Falling untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan dua perubahan terakhir dari Skyfire 3 Perubahan Misterius. Itu akan sangat bermanfaat bagiku. Xiao Yan dengan lembut bergumang pada dirinya sendiri. Segera, matanya tiba-tiba menjadi jauh lebih cerah. Selain itu, aku juga perlu menanyakan tentang klan misterius di belakang Sun Er. Aku saat ini segera mendekati persyaratan yang telah ditetapkan Sun Er saat itu. Pikiran-pikiran ini terbang melalui hati Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang. Dia mengusap dahinya dan merasakan perasaan kosong di dalam kubuhnya. Giginya tanpa sadar terkepal bersama dengan cara kekerasan saat dia dengan paksa memindahkan kakinya yang tidak patuh ke posisi latihan bersilah. Tangannya membentuk segel latihan saat dia perlahan menutup matanya. Terlepas dari apa yang terjadi, memulihkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Ini terutama terjadi ketika dia berada di tempat asing. Xiao Yan mengalami hari yang sangat menyakitkan di gerbong sebelum benang Doh Ki akhirnya muncul di tubuhnya yang kosong. Meskipun Doh Ki ini masih sangat lemah, itu masih berhasil mendukungnya dengan secara acak mengambil sesuatu dari storage link-nya. Selain itu, seluruh hari menyusui memungkinkan dia untuk turun dari kereta dan berjalan meskipun luka-lukanya menunjukkan sedikit perbaikan. Dia tidak lagi perlu berbaring di kereta seperti maya. Xiao Yan dengan lembut memutar lengannya setelah berdiri dari kereta. Rasa sakit sedikit yang samar-samar dikelarkan darinya menyebabkan dia tersenyum pahit. Pada saat ini, dia saat ini berada di titik terlemahnya selama bertahun-tahun. Tentu saja, meski tubuhnya lemah, siapapun yang memiliki niat buruk padanya akan menelan pil pahit. Lupakan tentang Earth Demon Puppet yang tersembunyi di dalam storage link-nya. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak berdaya saat muncul di permukaan. Setelah semua, dia juga seorang alkemis tingkat tinggi di atas menjadi praktisi Doh. Kekuatan spiritualnya tidak sedikit lebih rendah bahkan jika dibandingkan dengan beberapa elit Doh Song. Meskipun dia tidak berani mengatakan itu dia mampu bersaing dengan seorang elit Doh Song hanya dengan kekuatan spiritualnya, seorang ahli biasa Doh Huang tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan lebih dari Xiao Yan. Dengan kartu truf ini, kepercayaan Xiao Yan di hatinya meningkat sedikit. Dia menyeka wajahnya sebelum membuka tirai gerbong. Setelah tirai gerbong ditarik terbuka, banyak gerbong tertutup muncul di matanya. Ada seekor magical beast yang seperti banteng hitam dengan dua tanduk di kepalanya yang menarik kereta di depan. Kedua sisi gerbong memiliki banyak sosok manusia di atas kuda. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki lengan telanjang dan mengenakan pakaian kulit kasar, yang tampak kokoh. Di belakang mereka adalah senjata yang mengandung cahaya dingin saat mereka berkedip-kedip di bawah matahari. Oh, bocah kecil ini sebenarnya selama. Hahaha, Cheng Niu, kamu sudah kalah dengan yang lama kali ini. Banyak tatapan dari kedua sisi kereta ditembak ketika Xiao Yan membuka tirai. Mereka segera terkejut, suara tawariang dan gembira juga keluar dari mulut pria besar yang tidak jauh. Pria besar ini memiliki tubuh yang agak kokoh. Lengannya yang telanjang dipenuhi dengan berbagai macam bekas luka. Sebuah pedang besar berkepala hantu, yang berisi sedikit kedinginan, di punggungnya memiliki kemerahan kerang yang melekat padanya. Sialan, aku pernah melihat hantu. Bocah kecil ini mampu bertahan meski menderita luka serius seperti itu, dia benar-benar beruntung. Seorang pria kurus tampak segera menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah tawa dari pria besar itu terdengar. Setelah itu, dia memelototi pria itu dan dengan sigap berkata, Apa yang kau buat? Aku yang dulu tidak peduli dengan sedikit uang ini. Namun, meski memenangkan jumlah uang yang sedikit ini, masih belum cukup bagi kamu untuk memiliki lebih banyak wahana dengan para wanita tender di rumah bordil. Siapa yang memintamu untuk mengkhawatirkan aku yang lama, orang besar itu dimarahi. Setelah itu, dia mengendarai kudanya ke depan dan datang di depan si Aulian. Tatapannya menyapu yang terakhir sebelum dia tersenyum dan berkata, Anak kecil, aku disebut hulu atau kepala hantu, orang-orang memanggil aku hantu tua. Aku adalah orang pertama yang menemukan kamu di padang pasir utara itu. Namun, kamu tidak perlu berterima kasih kepada aku. Uang yang aku menangkan sebelumnya cukup untuk hadiah terima kasih. Haha, terima kasih banyak, kakak, Guitu. Aku Xiao Yan Xiao Yan tersenyum saat dia duduk dengan punggung bersandar di kereta. Sebagian besar orang yang dia temui selama tahun-tahun ini adalah orang tua yang lucu. Kekuatan mereka sangat besar sehingga mereka menakutkan. Dia tidak melakukan banyak kontak dengan seseorang pada tingkat yang rendah untuk waktu yang cukup lama. Ini menyebabkan dia mengingat tentara bayaran itu ketika dia membantu ayahnya mengelola pasar di Wutang City saat itu. Mereka mirip dengan orang-orang di depannya, tampak kasar, dan tanpa hambatan. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, Dia secara alami dapat mengatakan itu yang terkuat di antara orang-orang besar di depannya adalah di kelas dou lung. Sementara yang terlemah hanyalah seorang dadousi. Guitu ini di depannya hanya sekitar dua bintang, dou lung. Hahaha, karena kamu memanggil aku kakak, aku akan melindungi kamu sepanjang perjalanan ini. Namun, si kecil Xiao Yan, tubuhmu ini benar-benar tidak bisa. Kamu harus melatih lebih banyak di masa depan. Jika kamu tidak memiliki sedikit kekuatan di Central Plains, Kamu akan dipandang rendah oleh orang lain. Tindakan Xiao Yan untuk menyebut kakak laki-laki Guitu sepertinya telah membuatnya sangat bahagia. Setelah itu, dia melirik tubuh Xiao Yan, Mengerutkan kening, dan menghukum, Nada bicaranya digunakan ketika menegur seseorang dari generasi yang lebih muda. Ini menyebabkan Xiao Yan sedikit menyeringat. Guitu, kamu harus berhenti mengomel secara acak di sekitar sini dan mengajari orang lain omong kosong, Suara kuda-kuda ditularkan dari depan tidak lama setelah suara Guitu terdengar. Segera, suara cating Han Chong terdengar. Hihi, itu bukan seolah-olah aku telah mengatakan sesuatu yang salah. Guitu tertawa kering dan menjawab saat melihat Han Chong. Han Chong mengabaikan orang ini. Tatapannya beralih ke Xiao Yan, melihat kerumitannya yang jauh lebih baik, Dan dia tanpa sadar tersenyum sambil berkata, Bagus. Adik kecil Xiao Yan, Meski menderita luka serius seperti itu, Kamu sebenarnya bisa berjalan setelah dua hari. Xiao Yan tersenyum. Dia secara acak menemukan alasan dan tersenyum ketika dia berkata, Aku memiliki kehidupan yang kuat. Han Chong adalah orang yang sederhana dan jujur. Dia tidak terlalu peduli pada masalah ini. Melihat ke langit, dia dengan keras berkata, Ini segera menjadi gelap. Xiao Ji atau wanita muda telah mengatakan untuk mempersiapkan diri untuk mendirikan kemah. Guitu, kamu akan memimpin beberapa orang dan melihat apakah ada tempat bagus di dekatnya. Liangya, kamu akan memimpin beberapa orang untuk berpatroli. Gangbei, kamu akan memimpin beberapa orang. Jelas, Han Chong memiliki posisi yang cukup tinggi dalam konvoi ini, Banyak perintah yang dipancarkan dari mulutnya tanpa ada yang menyuarakan keberatan. Mereka semua mengucapkan ya tuan dengan cara yang aneh sebelum memimpin orang-orang mereka pergi. Han Chong juga menghela nafas lega setelah perintah itu dikeluarkan. Dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Yan, Bisakah kamu berjalan? Xiao Yan menganggu. Dia melompat turun dari kereta. Meskipun langkahnya terhulung sedikit, dia masih berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Melihat ini, Han Chong dengan pahit tertawa ketika dia berkata, Sepertinya kamu masih perlu memulihkan diri. Setelah menderita luka serius seperti itu, Sangat sulit bagi kamu untuk pulih sepenuhnya. Jika ada sekuela yang tersisa, Kemungkinan pelatihan kamu di masa depan akan menjadi sulit. Xiao Yan tersenyum dan menunjuk agar Han Chong tidak khawatir ketika dia mendengar kekhawatiran dalam suaranya. Han Chong berhenti mengatakan apa-apa lagi setelah melihat itu Xiao Yan begitu berpikiran terbuka. Dia diam-diam menghela nafas dan berbalik, bersiap untuk mengumpulkan orang untuk mendirikan kemah. Konvoi ini cukup efisien. Dalam waktu kurang dari setengah jam, banyak tenda berwarna putih muncul di sebuah bukit kecil. Ada juga pagar yang mengelilingi tenda, Dan bubuk obat yang dicabut serangga beracun tersebar di luar pagar. Xiao Yan tidak melakukan banyak pekerjaan karena kondisi tubuhnya yang lelah. Dia secara acak berjalan ke tempat di Kang sebelum duduk. Tatapannya perlahan menyapu dia. Menurut apa yang disebutkan Han Chong, Konvoi ini seharusnya menjadi milik penjaga klan dari beberapa klan Han di kota Tianbei. Barang-barang di gerbong harus hal-hal yang mereka mengawal. Kekuatan konvoi ini sebagian besar berada di kelas Dou Ling, Dengan beberapa dari mereka berada di puncak kelas Dou Ling. Mereka mirip dengan Han Chong. Tentu saja, pemilik aura terkuat secara alami tidak akan dilewatkan oleh Xiao Yan. Saat ia memikirkan hal ini, Tatapan Xiao Yan tanpa sadar dilemparkan ke gerbong di antara banyak gerbong. Kereta itu jelas jauh lebih mewah dibandingkan yang lain. Bahkan ada aroma lembut yang ditransmisikan darinya. Itu jelas diduduki oleh seorang wanita. Hal yang menyebabkan Xiao Yan untuk memperhatikan itu adalah Setelah itu ada aura yang telah mencapai tiga bintang doang di dalam kereta. Orang ini adalah orang terkuat dalam konfor. Berderak. Sementara Xiao Yan berfokus padanya, Kereta yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka, Dan kaki panjang yang ramping muncul di mata Xiao Yan. Xiao Yan terkejut dan tatapannya perlahan-lahan bergeser ke atas. Kejutan jelas melintas di matanya. Tidak disangka itu pemilik aura bintang tiga doang sebenarnya adalah orang yang muda dan cantik. Wanita itu memiliki alis seperti willow. Kulitnya seperti salju, dan dia diberkati dengan sosok tinggi. Dia mengenakan pakaian ungu. Di bawah penutup pakaian ungu adalah tubuh yang sangat produktif dengan kurva yang proporsional. Satu-satunya aspek yang kurang adalah wajahnya berwajah dingin. Matanya yang cantik memiliki perasaan yang keras. Namun demikian, Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan samar itu wajah wanita ini tampak sedikit familiar. Namun, dia juga benar-benar yakin itu ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Banyak tatapan sekitarnya telah berkumpul pada wanita ini saat dia muncul. Ada panas yang biasa dalam tatapan ini. Namun, sebagian besar dari mereka bersikap hormat. Kecantikan wanita ini aku perlahan-lahan menyapu tempat perkemahan begitu dia turun dari kereta. Siapapun yang dilihatnya langsung bertindak seolah-olah mereka sedang bekerja. Hal ini menyebabkan Xiao Yan mengalami kesulitan menghentikan dirinya dari tertawa saat dia memperhatikan mereka. Sementara Xiao Yan merasa itu adegan itu lucu, tatapan wanita itu tiba-tiba berhenti padanya. Alisnya sedikit tegak saat dia perlahan berjalan. Sesaat kemudian, kakinya yang panjang dan nulus muncul di depan Xiao Yan. Suara dinginnya yang dingin terdengar, kamu adalah orang yang telah diselamatkan hancong selama perjalanan, kan? Iya, Xiao Yan menganggupkan kepalanya. Dia ingin berdiri keluar dari kesopanan, tetapi keletihan di dalam tubuhnya menyebabkan dia tertawa pahit. Tubuhnya bergetar sedikit sebelum akhirnya dia duduk kembali. Alis wanita itu merajut lebih erat saat dia melihat Xiao Yan dalam kondisi lemah seperti itu. Dia berbicara dengan suara lemah, ada aturan dalam konvoy klang Han Aku. Konvoy tidak mendukung orang-orang menganggur yang tidak melakukan apa-apa. Karena kamu terluka, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun, aku harap kamu tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa bahkan jika kamu hanya memiliki kekuatan untuk memasang pagar. Apakah kamu mengerti? Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan wanita yang keras dan serius seperti itu selama bertahun-tahun. Ini menyebabkan dia tidak bisa tertawa atau menangis. Sejak kapan dia benar-benar menjadi orang yang menganggur. Namun, dia hanya bisa menganggup meski memikirkan ini di dalam hatinya. Wajah wanita itu melunak sedikit setelah melihat Xiao Yan menganggup. Dia secara acak melemparkan sesuatu ke dia dan berkata, Aku dipanggil Han Sui, dan aku saat ini orang yang mengelola konvoy ini. Kamu dapat mencari aku jika kamu memiliki masalah di masa depan. Jika kamu tampil dengan baik kali ini, aku mungkin dapat mengihinkan kamu untuk bergabung dengan penjaga klan Han ketika kami tiba di kota Tianbei. Meskipun itu tidak akan memungkinkan kamu untuk mendapatkan kekayaan besar, itu setidaknya akan memungkinkan kamu untuk bertahan hidup. Ini adalah obat penyembuhan kecil dan harus memiliki efek pada luka kamu. Selain itu, kita akan melewati wilayah ular iblis siama. Kamu harus hati-hati, bersembunyi di kereta dan jangan keluar. Setelah mengatakan ini, Han Sui berjalan melewati Xiao Yan. Setelah itu, dia masuk ke sebuah tenda. Xiao Yan tersenyum setelah menerima botol giok Han Sui dilemparkan. Meskipun wanita ini keras dan tampak agak dingin dan acuh-ta'acuh, dia sepertinya orang yang baik. Tidak heran orang-orang di sini sangat menghormati dia. Namun, apa yang terjadi dengan benang perasaan familiar itu? Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia berpikir sampai titik ini, tidak mungkin baginya untuk mengenalnya. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.